Halo guys, selamat datang kembali di channel Pold Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Nah di video kali ini saya akan menceritakan alur film secara singkat ya. Nah judulnya Bright Days Ahead yang rilis di tahun 2013. Nah film ini mengisahkan seorang mama gurih yang udah cukup tua tapi dia bucin banget kepada guru kursus komputer yang usianya jauh lebih muda darinya. Nah bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Dan nanti kalau yang mau download atau streaming saya akan kasih linknya di telegram dan link telegram ada di deskripsi, oke? Oke kalau begitu gak perlu berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya seorang mama gurih yang bernama Karolin yang baru saja pensiun sebagai dokter gigi. Nah di masa pensiunnya si Karolin ini ingin menyibukkan diri dengan berbagai macam kegiatan salah satunya yaitu kelas drama, kursus komputer, dan beberapa kegiatan lainnya bersama para lansia. Lalu ketika ikut kelas drama, si Karolin pun banyak disuruh beradegan sama instrukturnya sehingga dia pun ngerasa gak cocok dengan kelas tersebut. Lalu dia pun melanjutkan kegiatannya dengan ikut kursus komputer. Nah disana si Karolin pun berkenalan dengan guru kursus tersebut yang bernama Julien. Nah setelah beres kelas, si Julien yang tahu kalau si Karolin ini adalah seorang dokter gigi, dia pun langsung meminta kepada si Karolin kalau dia pengen diperiksa giginya sama si Karolin. Lalu si Karolin pun memberikan si Julien kepada suaminya yang sama-sama dokter gigi, namun si suami udah selesai prakteknya sehingga dia gak mau nanganin pasien lagi di hari itu. Yang akhirnya si Karolin sendiri yang mengobati si Julien dan setelah itu mereka berdua pun makan bareng di sebuah restoran hingga si Julien pun ngerasa engas banget kepada si Karolin. Nah akhirnya pada saat itu si Karolin pun digas ya sama si Julien di dalam mobil. Padahal si Karolin ini udah punya anak yang seumuran sama si Julien, tapi dia masih ngerasa pengen dipakai sama pria muda sehingga ketika si Julien ngajakin berado mekanik, disitu si Karolin pun langsung pasrah dipakai sama si Julien. Hmm Bahkan mereka berdua selalu berado mekanik setiap ada kesempatan seperti di ruang kerjanya si Julien sampai di tempat latihan yoga. Nah karena sering dipakai, membuat si Karolin pun jadi bucin banget kepada si Julien, bahkan dia udah berani ngebohong kepada suaminya kalau dia mau ke warung depan doang, padahal dia mau ke apartemennya si Julien. Nah ketika bersama si Julien, si Karolin suka udut rokok garpit yang bikin bajunya jadi bau rokok dan itu bikin si suamin ngerasa curiga kepada si Karolin karena selama ini si Karolin sangat anti terhadap rokok. Lalu di satu waktu ketika si Karolin ada di apartemennya si Julien, tiba-tiba datang seorang wanita muda yang lagi dekat sama si Julien dan itu bikin si Karolin jadi sedikit cemburu. Namun dia sadar kalau si Julien lebih pantas dengan wanita yang seusianya dibandingkan dirinya yang udah tua dan juga sudah bersuami. Lalu si Karolin juga jadi kurang bersemangat ketika diajak kado mekanik dengan suaminya yang bikin si suami yakin kalau si Karolin punya hubungan yang spesial dengan si Julien. Nah setelah itu si Karolin pun langsung bilang kepada si Julien kalau suaminya udah tahu hubungan mereka yang membuat mereka berdua pun harus jaga jarak dulu sementara. Namun si Karolin tetap masih pengen lanjut dengan si Julien sehingga dia pun mengajak si Julien untuk liburan ke luar negeri di akhir pekan. Nah si Karolin beralasan kepada suaminya kalau dia berangkat bersama ibu-ibu yang suka ikut yoga namun si suami tetap tidak percaya sehingga membuatnya merasa kecewa banget dan langsung pergi meninggalkan rumah. Lalu si Karolin pun tetap melanjutkan perjalanannya ke Islandia bersama si Julien namun si Karolin terus-menerus kepikiran suaminya. Sehingga si Karolin pun memutuskan untuk gak jadi pergi bersama si Julien dan tiket yang sudah dia walking dialihkan kepada seorang wanita muda yang gak sengaja ketemu di bandara supaya pergi bersama si Julien. Nah awalnya si Julien tetap pengen pergi bersama si Karolin namun akhirnya si Julien pun mengerti dan menerima keputusan si Karolin yang pengen pulang ke suaminya. Lalu setelah itu hubungan si Karolin dan suaminya pun membaik kembali yang akhirnya mereka berdua pun tetap bersama dan hubungan dengan si Julien akhirnya harus selesai. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke segitu dulu alur cerita film Bright Days Ahead 2013 kali ini terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas sekurangannya jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen jika filmnya ingin kita review dan pesan dari film ini adalah jangan pernah melakukan perselingkuhan ya guys karena bisa membuat rumah tangga jadi retak dan juga membuat semuanya menjadi kacau jadi lebih baik hidup lurus-lurus aja ya guys biar lebih tenang nah jadi segitu dulu aja sampai jumpa di video selanjutnya see you next time and bye bye